Jangan lupa subscribe youtube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Plus minusnya pastinya ya tentu gambaran luka pun pasti akan lebih baik di otopsi yang pertama daripada yang otopsi kedua. Tapi dari kita bisa lihat bahwa otopsi yang kedua ini kami masih bersyukur banyak-banyak bantuan dari Allah SWT, dari Tuhan Yang Maha Esa, serta dari tim yang kami siapkan, penasehat kami juga semua memberikan petunjuk bahwa gambaran luka-luka yang kita temukan pada tubuh masih cukup jelas. Setelah kita review lagi baik dari tubuh, baik saat kita melakukan pemeriksaan, dari foto serta gambaran mikroskopik, kita masih bisa meyakini bahwa luka-luka itu adalah misalnya luka tembak yang ada di tubuh korban itu masih jelas sekali. Sehingga kalau dikatakan bagaimana apakah perbandingannya antara otopsi pertama dengan otopsi kedua, terus terang nanti kita sama-sama lihat di pengadilan pada saat kita dihadir sebagai memberikan kesaksian. Dan saya rasa dari Bareskrim juga bisa melihat, memperkuat keyakinannya dari hasil otopsi ulang ini dengan otopsi yang pertama. Bagaimana ini, apakah ada perbedaan atau tidak. Yang jelas kami melihat bahwa pada otopsi kedua ini luka-luka yang ada itu jelas masih bisa kita identifikasi, baik itu sebagai luka tembak masuk maupun ada yang sebagai luka tembak keluar. Kita melihat bukan arah tembakan forensik ya, forensik tidak melihat arah tembakan tetapi arah masuknya anak peluru. Arah masuknya anak peluru, kita lihat ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Seperti itu, dan itu memang bisa kita jelaskan dari hasil pemeriksaan lain, termasuk hasil pemeriksaan kami, kita bisa jelaskan sekali bagaimana arah masuknya anak peluru itu ke dalam tubuh korban, serta bagaimana dia secara sesuai dengan lintasannya, dia akan keluar dari tubuh korban. Seperti itu. Jadi ini adalah beberapa penembak pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.